Intro Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara Pilih dikasih Tuhan Yesus Kristus Doa saya pagi ini adalah damai sejahtera Allah Di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Senantiasa melimpah atas saudara Sekalipun keadaan yang kita hadapi Terjadi seperti yang tidak kita harapkan Percayalah Tuhan ada buat kita Tuhan ada senantiasa menolong kita Tuhan ada senantiasa hadir atas kehidupan kita Dan Tuhan memberikan jawaban atas setiap pergumuman kita Pagi yang penuh berkat Pagi yang penuh dengan sukacita Berjumpa kembali bersama dengan saya Dalam renungan pagi world from heaven Yang senantiasa mengisi pagi saudara Biar langkah kita senantiasa dituntun oleh Tuhan Setelah keindikasi Tuhan Yesus Kristus Saya mau katakan dengan tegas pagi ini Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang terlalu sukar Bagi Tuhan tidak ada perkara-perkara yang tidak ada jalan keluar Dan bagi Tuhan selalu ada jawaban Sejauh mana Anda mencari Tuhan Sejauh mana Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan Sejauh mana Anda berserah kepada Tuhan Itu menentukan hasil ke depan Jika Anda dalam pergumulan masalah Anda datang kepada Tuhan Memang mungkin jawabannya tidak waktu seketika itu Tetapi ingat Tuhan tidak pernah ingkar janji Tuhan tidak pernah berdusta Apalagi meninggalkan kita sendirian Nah seterapi dikasih Tuhan Yesus Kristus Sama dengan seorang yang bernama Daud Sekalipun secara de facto dia telah diurapi oleh Samuel Ketika dia masih muda di hadapan kakak-kakaknya Daud tidak semena-mena Langsung mendapatkan kedudukan sebagai raja Sebagai penguasa Memiliki pasukan yang hebat Tidak Pengurapan dilakukan oleh Samuel Atas Daud Dan Daud kembali menjadi seorang kembali Bahkan di satu Kesempatan dalam Masmur Pasal 63 Daud ada dalam satu masalah Daud ada dalam satu tekanan Daud ada dalam satu intimidasi Dan Daud tidak ada dalam posisi Dalam kerajaan Dalam singgah sana Tetapi Daud ada di padang gurun Yehuda Menurut tradisi Yahudi Masmur 63 Ini ditulis kurang lebih Daud sudah berusia 18 tahun Berarti ada kurun waktu 6 tahun Dari diurapi Daud belum menduduki singgah sana Tetapi yang luar biasa Yang mau saya sampai ke dalam merenungan pagi Bagaimana karakter Daud Bagaimana sikap Daud Bagaimana perkataan Daud Ketika Daud menghadapi masalah Ketika Daud menghadapi situasi yang tidak baik Ketika Daud menghadapi tantangan Tekanan, himpitan Bahkan kejaran daripada Raja Saul Ini statement Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda Lihat Masmur 63 Ayat yang kedua Firman Tuhan berkata demikian Ya Allah, engkau lah Allah ku Aku mencari engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus Tiada berakhir Daud bergumul dengan masalahnya Daud bergumul di padang gurun Yehuda Tetapi Daud tidak menuntut Tuhan Tentang penyertaannya Daud tidak menuntut singgah sana dan kerajaannya Padahal dia sudah diurapi menjadi Raja Menggantikan Saul Tidak Tetapi yang Daud melakukan ketika dia dalam bergumulan Dia berkata Ya Tuhan, engkau lah Allah ku Engkau lah Rajaku Engkau lah Tuhan ku Hatiku rindu kepadamu Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan Tidak dipengaruhi oleh situasi Tidak terpengaruhi oleh keadaan Hatinya Seperti tanah yang kering dan tandus Tiada berair Berarti berapapun air yang disiraman Kepada tanah yang tandus Akan diserap Demikian jiwa daripada Daud Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hal yang terbaik Ketika kita punya masalah Adalah kita mencari Tuhan Kita mendekat kepada Tuhan Kita berserah kepada Tuhan Sebab Tuhan Sumber Jalan Keluar Bapak Ibu Saudara Mengindikasi Tuhan Yesus Kristus Jika Bapak Ibu Saudara sekalian Membutuhkan dukungan doa Dan Layanan Konseling Ada pergumulan yang mungkin Saudara sedang hadapi Sedang menghimpit Saudara hari-hari ini Silahkan Anda Menghubungi nomor Whatsapp Di bawah ini Tim Daripada GKRI Diaspora City Center Dengan sukacita Akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian Dan kita percaya Dalam Tuhan Dalam Tuhan Dalam Tuhan ada jalan keluar Dalam Tuhan ada jawaban Dalam Tuhan ada kepastian Dalam Tuhan ada kemenangan Mari kita datang kepada Tuhan Kita berdoa Kita percaya Tuhan hadir atas hidup kita Bapak Bapak Allah yang baik Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Buat renungan Pagi hari Terima kasih Buat firmanmu Yang menguatkan Mengingatkan Memberikan jalan keluar Atas pergumulan kami Kami tahu Tuhan Engkau hadir Atas kehidupan kami Engkau hadir Dalam keluarga kami Dan bahkan Engkau hadir Atas setiap doa-doa kami Terima kasih Buat renungan Daripada Word from heaven Biarlah kami Melangkah bersama Dengan Tuhan Kami berjalan Dengan Tuhan Sepanjang hari ini Kami ada dalam Genggamanmu Sepanjang hari ini Kami dalam Kasihmu Esok Lusan dan seterusnya Kami ada Di dalam Rencanamu Di dalam nama Yesus Allah yang hidup Kami berdoa Dan mengucap Syukur Amen Selamat menikmati